Halo Halo kembali lagi dengan aku ya Megunggung kali ini aku mau ngegaca crime web ya 20 biji ini buat ngedapetin tigre foldrons ya ini cuman bisa didapetin pas even lunar doang dan harganya itu kisaran 2-4 TLan efeknya itu buil Lorenz dan kayaknya itemnya lumayan bagus sih menurut aku ya karena dia kayak ada ya kayak foldrons gitu terus di samping apa di bahunya gitu kayak ada gambar mata singa terus mata singanya itu eh singa lagi Iya kan bukan sorry macan eh iya kayak gitu lah ya terus matanya kayak nyala-nyala gitu lah ya jadi lumayan bagus menurut aku terus efeknya juga lumayan ngebantu lah ya ini aku crime webnya aku beli dari peg ya jadi ini 20 pack yaitu 100.000 James jadi aku dapat juga kartunya jadi lumayan layak enggak usah beli kartu lagi langsung aja kita mulai ya ya kita buka-bukain dulu sedikit ya dan kalian kalau kalian nggak bisa nge crime itu bisa aja langsung masuk di word crime kalau nggak salah terus itu bakal ada tutor-tutornya atau cara-caranya tapi itu bahasa Inggris sih ya bisa aja sih kalian translate ya kan jadi disitu tinggal kalian ikuti aja metodenya caranya caranya gitu loh dan eh kalau mau nge crime itu pahami juga ya dia kan ada empat kartu nah nanti kan ada tulisan disitu game rules ya kalian baca aja itu kartu api lemahnya sama apa kartu ice lemahnya sama apa terus kartu eh otot itu bakal lemahnya sama apa kartu petir lemahnya sama apa gitu jadi kalian lihat dulu itunya jadi biar paham dulu basicnya terus baru kalian bisa liatin atau ikutin metode yang ada di word crime gitu ya jadi disitu udah lengkap jadi masing-masing musuh itu kayak ini mister dari ada caranya masing-masing jadi ini bakal aku percepat aja sih buat nge crime nya ya kalau semuanya kita percepat oke bentar bentar aku lupa ya ngasih tahu kalau eh dia kalau nge crime itu kalau kalian ngikutin metodenya yang ada di crime itu belum tentu bisa menang 100% sih karena ada beberapa tipe musuh pil lainnya itu emang susah gitu loh jadi ada tiga default default putih gitu ada yang easy ada yang medium ada yang hard banget yang aku lawan ini termasuk hard jadi kayak kayak nggak tentu kalau ngikutin metodenya pun kayaknya enggak tentu menang jadi kadang-kadang bisa kalah beberapa kali gitu loh baru menang jadi ya emang ada yang susah gitu kayak super pil lain-super pil lain itu bakal susah dia ada bawa kartunya kayak random banget atau kayak banyak elemennya itu sedangkan ada yang musuhnya emang kayak pil lain biasa gitu loh kayak musuh kelas C lah jadi itu kayak cuman bawa kartu satu aja gitu jadi lebih gampang bisa di counter terus itu 100 100% menang kalau yang easy ya 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 yasius ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati